Intro Sebelum penerapan pelaksanaan New Normal, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum yang ada di Kota Rantepau. Penyemprotan disinfektan dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menyasar fasilitas umum seperti rumah ibadah, perkantoran dan juga pasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alexander Tappang mengatakan penyemprotan dilakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui gugus tugas COVID-19 nasional yang secara serentak melakukan penyemprotan disinfektan dalam menyambut tatanan hidup baru atau New Normal. Di Toraja Utara, BPBD kerjasama dengan PMI melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum yang dibagi dalam dua tim jelas Alexander Tappang, Kepala BPBD, Toraja Utara. Terima kasih telah menonton! Penyemprotan ini ditujukan untuk sesuai dengan program dari pemerintah pusat yaitu terkait tatanan hidup baru atau New Normal sehingga kami dari BPBD bekerjasama dengan PMI melaksanakan penyemprotan di kantor-kantor dan rumah-rumah ibadah termasuk pasar. Jadi untuk BPBD, lokasi yang kami tuju adalah Dinas Pariwisata, kemudian terus ke BPS dan kantor DPRD, kemudian untuk itu grup pertama, grup kedua Epol Res berserta dengan Dinas Kependudukan, kemudian Kes Bangpol dan Dinas Tenaga Kerja. Kemudian setelah itu grup tiga R Center dan Pasar Hore. Ada satu lagi tambahan untuk nanti ada salah satu dari tim kami akan menemprot ke rumah ibadah yang ada di Malangok.